Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi kegagalan mendaftar di aplikasi mobile JKN. Permasalahan yang sering muncul ketika kita mendaftar di aplikasi mobile JKN adalah saat memasukkan nomor telepon. Terkadang nomor telepon sudah tidak aktif ataupun tidak sesuai dengan yang ada di BPJS Kesehatan. Nah jika kalian mengalami hal ini, ada cara mudah untuk mengatasinya. Ya langkah pertama, disini kita harus merubah terlebih dahulu untuk nomor telepon menggunakan nomor telepon yang masih aktif. Dan untuk melakukan perubahan, kita bisa menghubungi nomor Pandawa BPJS Kesehatan. Ya untuk nomornya sudah saya taruh di deskripsi ya. Kemudian disini kita langsung saja chat ke Pandawa. Tulis saja disini misalnya selamat pagi atau halo. Berikutnya secara otomatis akan dibalas ya, selamat datang di layanan Pandawa. Nah disini untuk menu, kita pilih saja administrasi. Selanjutnya disini kita akan mendapatkan balasan berupa link untuk melakukan perubahan data. Oke, untuk linknya kita buka di browser internet. Ya disini kita pilih saja perubahan atau perbaikan data. Kemudian pilih nomor handphone karena kita akan merubah nomor handphone. Nah disini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu foto selfie dengan memegang KTP asli. Kemudian yang kedua adalah foto KTP asli. Ya disini kita pilih browse. Lalu kita bisa membuka kamera ataupun mengambil gambar yang sudah ada. Disini saya mengambil gambar yang sudah ada ya. Oke, ini dia fotonya. Kemudian di bagian bawah kita masukkan untuk foto KTP-nya. Oke, jika sudah di upload. Kemudian isi juga formulir di bawah, yaitu kita masukkan untuk nomor JKN, nomor kartu keluarga, dan juga nomor telepon yang akan kita daftarkan. Dan di bawahnya adalah email. Jika sudah, kemudian kita cek list untuk persaratannya, lalu kita kirimkan. Oke, untuk data berhasil dikirim. Dan biasanya tidak lama akan ada balasan dari BPJS, yaitu Pandawa. Isinya untuk dokumen telah diterima dan akan diproses pada jam kerja. Kemudian setelah 2 jam menunggu, akhirnya saya mendapatkan balasan bahwa pergantian nomor telepon sudah berhasil dilakukan. Dan sekarang kita bisa melakukan pendaftaran di aplikasi mobile JKN menggunakan nomor yang baru didaftarkan. Disini seperti biasa, kita masukkan untuk nomor KTP, kemudian nama lengkap, tangan akhir, dan juga kode yang muncul disini. Oke, jika semua data sudah diisi, lalu pilih verifikasi data. Berikutnya kita masukkan disini untuk nomor handphone, email, password, dan juga konfirmasi password. Untuk email boleh kita isi atau tidak ya, tapi untuk nomor handphone ini wajib. Karena kalau misalnya tidak ada isi, pendaftaran tidak akan bisa dilanjutkan. Sekarang kita masukkan nomor handphone yang tadi telah kita ganti di WhatsApp ya, melalui Pandawa. Jika sudah, lalu pilih kirim SMS. Saya setuju, lalu selanjutnya. Berikutnya, kode verifikasi akan dikirimkan melalui SMS. Pastikan untuk nomor kamu aktif dan ada pulsanya ya, karena untuk menerima kode ini membutuhkan pulsa. Masukkan kodenya, lalu verifikasi. Oke, setelah proses pendaftaran selesai, kemudian kita kembali dan masuk lagi ke aplikasi mobile JKN. Di sini untuk login, kita bisa menggunakan nomor KTP ataupun nomor JKN. Kemudian di sini kita masukkan untuk nomornya, berikutnya password yang sudah dibuat, dan masukkan kodenya. Berikutnya, masuk. Oke, saya sudah berhasil masuk. Dan berikutnya, kita bisa menggunakan aplikasi mobile JKN sebagaimana mestinya. Baik teman-teman, itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.